Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen Analisa Pagi. Dan seperti biasa, di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 29 November 2023. Nggak terasa ya, udah mau akhir bulan November. Kira-kira bulan November ini market akan close positif atau justru negatif nih? Gimana menurut teman-teman? Kalau kita lihat dari beberapa news saat ini, dari kalender ekonomi memang masih lumayan banyak news yang memberikan impak terhadap pergerakan dari beberapa mata uang. Seperti contohnya dolar, teman-teman. Seperti di pendagangan kemarin, kita dapat data soal consumer confidence dari Amerika Serikat yang mana trendnya mengalami kenaikan kembali. Kemudian kemarin juga ada Fed Waller sama Bowman yang speech ya. Christine Lagarde juga ada speech di malam hari kemarin, teman-teman. Dan hari ini akan ada beberapa news yang mungkin memberikan impak terhadap market. Akan ada data soal European Central Bank non-monetary policy meeting. Akan ada meeting ya. Kemudian akan ada release data GDP atau gross domestic product, teman-teman, dari Amerika Serikat. Yang mana kalau kita lihat dari skor GDP-nya ini tinggi banget, teman-teman. Nah, naik dari 2,1 persen, naik menjadi 4,9 persen. Wah, kalau GDP-nya naik, ini hati-hati US Dollar berpotensi untuk menguat, teman-teman. Ya, jadi waspada untuk hari ini, kenaikan US Dollar itu bisa sekali mempengaruhi pergerakan dari Bitcoin. Kemudian, dari data yang lain ada data crude oil inventory. Oh ya, kemarin juga ada berita OPEC akan mengurangi produksi minyak ya. Itu waspada banget karena harga minyak masih akan berpotensi untuk menguat. Jadi, itu sih dari beberapa news yang akan kita dapetin di perdagangan hari ini, teman-teman. Berpeluang untuk memberikan impact, terutama data dari GDP ini. Saya rasa naik hampir 2 kali lipat. Ini bukan sesuatu yang bisa dibilang biasa ya. Ini mengejutkan sekali. Apa jangan-jangan, kalau di market saham kan kita mengenal yang namanya Santa Claus Rally Sama window dressing, teman-teman. Apakah mereka lagi perbaiki portfolio nih? Sehingga ya semacam data-data seperti ini, semacam dicoba untuk dipoles lah, teman-teman. Dipoles supaya datanya lebih baik. Sehingga ya tentunya kepercayaan daripada masyarakat, dari investor, itu masih tetap terjaga. Karena dari data-data pertumbuhan ekonomi seperti GDP contohnya, itu perlu banget, teman-teman, dibiarkan dalam posisi yang bagus. Apakah seperti itu? Apakah bagaimana? Nah, itu bisa menjadi salah satu ide, teman-teman, yang ada di market. Lalu, dari fear and greed index, ini aku cek ya, teman-teman, datanya so far masih dalam posisi greed. Dapat poin 68. Kemarin sempat turun ya ke 66. Tapi sekarang so far sudah mengalami kenaikan lagi. Artinya market saat ini lagi cukup, apa namanya, greed, teman-teman. Atau cukup serakah terhadap market ya. Jadi, mereka masih aktif untuk borong market. Jadi, Bitcoin sendiri sentimennya masih terbilang bagus untuk sekarang ini. Lalu, news apa saja yang ada di market di pedagangan kemarin. Kemarin ada berita dari Chainlink, ini staking volume 0.0, ini baru saja berlangsung, teman-teman. Baru saja berlangsung, dan ini mungkin sentimen yang bisa memberikan impact terhadap pergerakan Chainlink. Menarik banget, ini ada pool staking ya, event pool staking gitu. Untuk migrasi staking dari Chainlink. Kemudian, dari berita yang lain, kemarin ada BinaryX. Ini launch untuk AI Power Battle Royal Game. AI Hero, ada permainan baru yang dilaunching oleh BinaryX. Teman-teman bisa perhatiin nih, tokennya. Siapa tahu BinaryX bisa mengalami trend kenaikan nih. Karena ada game yang berbasiskan AI. Ya, yang namanya AI Hero yang mereka baru launching. Kemudian, berita yang lain ini juga datang dari Bybit, teman-teman. Bybit dikabarkan, sorry, beritanya ini kita posting kemarin ya. Di komunitas Telegram. Nah, ini Bybit memperkenalkan tes analisis kepribadian perdagangan yang bernama Archetype yang akan aktif mulai tanggal 25 Desember. Setiap orang yang mengikuti kuis ini akan menerima avatar NFT cash dengan 10 ribu peserta pertamanya mendapatkan voucher 10 USDT sebagai bagian dari perayaan ulang tahun kelima. Wah, menarik, teman-teman. Teman-teman, kalian bisa bikin semacam avatar gini ya, untuk platform Bybit kalian. Jadi, bisa banget dipakai buat, wah ini kepribadian teman-teman. Ada NTP, ada ESFG. Wah, ini menarik nih. NFT yang bisa teman-teman dapetin. Itu sih, paling buat yang mau daftar Bybit ya, kalian bisa daftar dulu, teman-teman. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Jadi, itu dari Bybit, kemudian dari berita yang lain, ini udah. Ini ada berita dari Koti. Koti baru aja meluncurkan yang namanya PPNsoft. Teman-teman, ini semacam transaksi ya. Solusi transaksi private payment network. Jadi, PPN itu singkatan dari private payment network. Yang bisa dibilang menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk blockchain dari Koti ini. Ini baru aja melakukan testing, teman-teman. Jadi, baru aja tes untuk keamanannya, security-nya, kemudian juga seperti apa. Kenyamanan melakukan transaksi dari platform ini. Ini bisa jadi good news buat Koti juga. Boleh dipantau, si Koti ada sentimen positif. Kemudian, berita datang dari Ripple. Ripple payment, ini baru aja mengajak Trafalex, bank asal Brazil, untuk menawarkan metode pembayaran yang lebih terjangkau dan memberikan penyelesaian hampir instant. Menyederhanakan manajemen pembayaran global. Ini juga good news dari Ripple. Bisa dipantau juga. Kemudian, berita datang dari HSBC dan juga Hang Seng. Teman-teman, baru aja join untuk pembuatan atau, ya bisa dibilang, CBDC ya. Yang akan dibuat oleh China sendiri, teman-teman. HSBC sudah mengkonfirmasi partisipasinya dalam CBDC pilot. Di sosial medianya. Dan juga diikuti oleh Hang Seng Bank, teman-teman. Ini menarik dari CBDC yang coba untuk dibangun untuk China. Jadi, sudah ada dua bank besar yang berkontribusi di sana. Berita yang lain datang juga dari Animoca Brand. Ini baru aja menjadi validator terbesar yang ada di Tone Blockchain. Nah, Tone Blockchain ini punyanya Telegram, teman-teman. Jadi, Web3 Investment Firm, Animoca Brand, ini baru aja set become largest validator. Menjadi validator terbesar dari The Open Network atau namanya Tone. Yang mana dia berbasiskan game dan juga menangani aplikasi messaging ya, atau perpesanan, teman-teman. Dengan sekitar 800 juta user. Ini berita yang bagus tentunya untuk Cointone atau Telegram, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain, ini ada kemunduran CC ya. Dia baru aja mengumumkan bahwa CC ini mundur sebagai, apa namanya, direksi. Direksi ya, jabatannya dia ya. Jadi, kalau kita lihat dari beritanya sih, kami ingin memberi kabar terkini untuk komunitas Binance US. Sehubungan dengan berita minggu lalu mengenai CC dan juga Binance.com. Seperti yang Anda ketahui, Binance US diluncurkan dengan tujuan untuk melayani pelanggan Amerika Serikat dengan semua peraturan dan juga regulasi Amerika Serikat. Meskipun kami berbagi merek dan juga teknologi terdepan di industri, kami beroperasi secara independen dari Binance.com. Oleh karena itu, Binance US bukan merupakan pihak dalam penyelesaian yang diumumkan minggu lalu. Dan kami juga tidak memiliki masalah penegakan hukum yang belum diselesaikan dengan Department of Justice, Vincent, OFAC, dan juga CFTC. Kami telah beroperasi penuh dan juga berkomitmen untuk terus melayani pelanggan kami dengan produk-produk layanan yang sama seperti yang kami miliki sebelumnya. Meskipun demikian, saat CC bertransaksi ke kehidupan setelah Binance. Jadi, CC sendiri mundur dari Dewan Direksi dan mengalihkan hak suaranya melalui pengetahuan proxy. Jadi, kabarnya CC bakalan invest di beberapa proyek, teman-teman. Salah satunya yang kemarin kita coba untuk cari tahu yaitu di sektor biotech. telah membaca tentang bioteknologi, memikirkan cara menggunakan kripto untuk mempercepat pendanaan penelitian di sana. Jadi, bisa banget sentimen soal biotech ini bisa menjadi populer ke depannya, narasi untuk 2024. Ini CC sendiri yang nge-tweet, teman-teman. Itu kemudian berita datang juga dari Oxford. Nah, teman-teman. Oxford Quantum Computing. Wah, ini bakalan jadi sentimen yang lain lagi nih, teman-teman. Soal komputer kuantum. Spin out announcement 100 million USD funding run lead by Japan SBI. Wah, ini berita investasi ya yang dilakukan kepada Oxford University, di mana SBI itu sepertinya mengumumkan peluncuran platform layanan komputasi kuantum. 32 Qubit bersama dengan putaran pendanaan seri B, senilai 100 juta yang dipimpin cabang investasi grup SBI dari Jepang. Wah, ini berita bagus soal komputer kuantum. Saya rasa bakalan bisa menjadi masa depan sih untuk dunia perkomputeran, termasuk juga mungkin berpengaruh sama miner Bitcoin ya, teman-teman. Itu sih dari beberapa news ya. Lalu gimana nih pergerakan dari Bitcoin? Apakah Bitcoin masih bagus untuk naik atau enggak? Kalau kita perhatikan dari teknikalnya, sebentar pergerakan Bitcoin ini masih dalam trend yang cukup positif, teman-teman. Bitcoin masih bergerak dalam ascending channel dan ogah buat turun. Hari ini dia menguat lagi ke level 38.100. Memang kemarin, di video kemarin, kita sudah sempat lihat ya bagaimana pergerakan dari Bitcoin. Pelan-pelan volume perdagangannya mulai turun. Kemudian dari smart money juga pelan-pelan udah mulai mengalami penurunan. Tapi Bitcoin ini masih dalam trend positif, yaitu bergerak dalam sebuah ascending channel, teman-teman. Dan kemarin dalam jangka waktu kecil atau dalam time frame yang kecil ya, teman-teman, pergerakan Bitcoin ini hanya membentuk pola ascending triangle. Dari sini kita bisa melihat nih potensi dari pergerakan Bitcoin sebenarnya masih ada kecenderungan untuk mengalami kenaikan. Target kita kemarin itu ada di kisaran 41.000an ya, teman-teman. Ya, kisaran itulah, 40.900 sampai 41.000, teman-teman bisa pantau. Jadi, so far pergerakan dari Bitcoin masih cukup kuat, teman-teman. Kemarin ada koreksi setelah closing. Di sini ada fake out terjadi dan ya Bitcoin mengalami koreksi. Sampai kemarin dapat level support minor di kisaran 36.600. Dan sekarang pergerakan Bitcoin kembali mengalami kenaikan atau reversal jangka pendek. Nah, ascending triangle ini sebenarnya adalah pola yang biasanya ketika pergerakan Bitcoin itu sudah break out, dia akan masih mengarah ke trend kenaikan. Teman-teman, ada sedikit potensial untuk Bitcoin masih mengalami kenaikan. Saya sendiri melihat bahwa level 38.000 ini banyak sekali selling pressure yang masuk. Kalau kita perhatikan juga dari volume smart money di pedagangan kemarin itu mengalami kenaikan lumayan bagus. Namun, smart money yang masuk ini sudah tidak setinggi waktu pergerakan Bitcoin di bulan November awal. Sekarang sudah di akhir November, jadi pergerakan smart money-nya itu tidak setinggi yang kemarin. Ini berarti memang ada kewaspadaan para smart money untuk menahan diri untuk masuk ke market. Sementara itu, masih ada sedikit saja yang masih bermain. Artinya, dalam jangka pendek memang Bitcoin masih ada kemungkinan untuk menaik tipis, teman-teman. Target saya sih ke 41.000-an. Ya, area segitulah, teman-teman, kurang lebihnya. Setelah itu, mungkin kita baru akan menemukan fase koreksi sementara. Karena kalau kita lihat dari pergerakannya, Bitcoin ini sebenarnya sudah berada dalam posisi resistance. Mendekati resistance-resistance kuat, teman-teman. Jadi, kalau menurut saya sih jangan terlalu fumo juga ya untuk posisi sekarang. Selain itu, di XY kemarin memang nyungsep, teman-teman. Memang nyungsep. Dan ingat, hari ini akan ada rilis data soal PDB. PDB atau GDP Amerika Serikat. Nah, kalau trendnya mengikuti forecast, maka bisa jadi nih, USD yang sudah turun cukup panjang ini, dalam 1 bulan, 2 bulan terakhir ya, dia mengalami penurunan lumayan dalam. Bisa jadi dapat momentum reversal karena ada rilis data tersebut, teman-teman. Ya, itu bisa jadi. Kalau itu terjadi, siap-siap Bitcoin kemungkinan masih akan dalam tekanan jual. Jadi, masih harus waspada sih untuk sekarang. Kemarin, BTC Dominance-nya juga mengalami trend kenaikan. Beberapa altcoin masih lesu ya, GRT masih lesu. Kaspa kemarin lumayan atraktif, lumayan menarik. Solana juga kemarin naik sekitar 6%. Lalu, Kelestia naiknya 7%. Sisanya yang lain masih belum dapat momentum yang terlalu gimana-gimana. Untuk saat ini sih, paling pergerakan altcoin yang ikutin Bitcoin dulu. Dari saya melihat, Bitcoin meskipun sudah breakout dari Ascending Channel, namun teman-teman harus waspada sama pergerakan fluktuatif dari indeks dolar. Karena menurut saya masih akan punya potensi kembali Bitcoin untuk breakout dari sini, teman-teman. Jadi, ya itu sih untuk sekarang. Saya rasa masih harus waspada juga. Meskipun kita melihat ada potensi kenaikan, tapi jangan lupa yang trading pasang stop loss kalian. Mungkin di bawah kisaran level 38.000 ya. Mungkin di 37.700. Atau di bawahnya, teman-teman bisa banget pasang stop loss untuk jaga-jaga. Seandainya nanti Bitcoin mengalami kenaikan di sini, tapi kenaikannya tidak capai target dan justru dia malah fake, teman-teman. Malah fake out ya. Jadi, waspada untuk sekarang ini. Jadi, paling gitu aja buat update Bitcoin untuk hari ini. So far, closing time frame daily kemarin itu lumayan bagus sih sebenarnya ya. Tidak ada indikasi pembalikan arah pada market. Namun, kalau ditunjang sama pergerakan yang cukup menarik hari ini, semoga aja Bitcoin masih dikasih kesempatan untuk naik, teman-teman. Jadi, paling gitu aja buat update Bitcoin dan juga market crypto hari ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat kita update dan juga berbagi informasi di dunia crypto. Yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja. Akhir kata saya, Andri. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.